Seorang warga Bogor, Jawa Barat tewas di tangan pencuri sepeda motor. Pelaku panik karena aksi mencuri sepeda motor diketahui oleh korban. Ahmad Rizky Akbar terpaksa berurusan dengan polisi. Pria berusia 27 tahun ini ditangkap karena membunuh Didi, 40 tahun, di perumahan Villa Nusa Indah II, Desa Bojong, Kulur, Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kasus pembunuhan bermula ketika pelaku hendak mencuri sepeda motor di sebuah rumah. Namun aksi pelaku diketahui korban, sehingga membuatnya panik. Korban kemudian dipukuli menggunakan kunci roda hingga meninggal dunia. Kalau menurut si pelaku, si korban ini sempat melawan. Korban sempat melawan? Mungkin dia mau mempertahankan itu motor apa gimana, sekurang tahu juga. Karena posisi saya mah lagi di pos depan. Terus itu dipukul pakai apa bang kira-kira bang katanya? Ya pakai kunci roda itu. Kunci roda apa? Kunci roda ban ini yang buat buka ban mobil. U, yang L, bukan yang kalang. Aksi pelaku diketahui setelah polisi memeriksa CCTV di lokasi kejadian. Ketahui ada rekaman CCTV. Tersangga ini memanjat, memanjat bager untuk masuk ke gudang ini. Ada bukti petunjuk bahwa dia melompat, tembak, dikuatkannya dia saat ditangkap membawa kunci roda. Dan korban itu lukanya kena pendatung bulu sehingga kuat keyakinan. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polsek Gunung Putri. Pelakuan dijerat pasal 351 dan 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.